Al-Fatihah 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 Ini juga perkataan orang-orang kufar Yang menyandarkan keburukan itu menimpa mereka Disebabkan oleh orang-orang yang beriman kepada Rasul Dan Allah juga banta di dalam ayat ini Bahasanya itu adalah bukan pernyataan yang benar Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana telah kita sebutkan tadi di awal pertemuan bahwasannya Tapayur, penyandaran suatu peristiwa Yang disebabkan oleh kejadian alam dan lain sebagainya Ini merupakan kesalahan Khurafat, tidak benar Musibah yang terjadi pada diri manusia, pada suatu kaum, pada suatu bangsa itu Memang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Allah memiliki hikmah dalam penurunan balak dan musibah itu Yang disebabkan tentunya oleh kemaksiatan masyarakatnya Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Fa'idah singkat daripada ayat yang telah kita bacakan tadi Yang pertama An-nat-tatayur min amalil jahiliya wal musyrikin Bahwasannya tatayur itu merupakan pekerjaan orang-orang jahiliya terdahulu Kita sampaikan bahwasannya tatayur ini Kata-kata tatayur ini berasal dari at-ta'ir Yang artinya adalah burung Yang mana dahulu orang-orang jahiliya Sebelum mereka melakukan perjalanan Safar mereka mengambil burung dan mereka menerbangkan burung tersebut Apabila burung tersebut terbang ke arah sebelah kanan Maka mereka menyangka ini pertanda baik Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka Namun apabila Burung tersebut terbang ke arah kiri Maka mereka bersangka buruk Lantas mereka pun mengurungkan niat mereka untuk bersapar tadi Jadi mereka mengaitkan Suatu permasalahan Suatu kejadian itu dengan Kejadian-kejadian alam Maka ini adalah tidak benar Dan ini adalah pekerjaan orang-orang jahiliya Dan orang-orang musyrikin Kemudian yang berikutnya Ifbatul qada'i wal qadari wal imani bihima Ada penetapan takdir Bahwasannya benar Segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah SWT Semua yang terjadi di muka bumi ini Baik itu kebaikan ataupun sebaliknya Telah ditakdirkan oleh Allah SWT Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah judah berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Ya ma ba'du Qaum muslimin rahimani warahimakumullah Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita Ya berkaitan tentang At-Tatayyir ya Yaitu mengaitkan suatu peristiwa Ataupun suatu keburukan Dengan hal-hal yang Sebenarnya dia itu tidak ada Kaitannya dengan kejadian tersebut Ya Mereka bersangka buruk Terhadap ya Suatu kejadian yang mereka lihat Ya sebagaimana telah kita sebutkan tadi di Episode yang pertama Tekala Mereka melihat burung Ya ini merupakan Pekerjaan orang-orang jahiliya Mereka melihat burung Ya terbang ke arah kanan Ya mereka akan Melanjutkan perjalanan Namun apabila Terbang ke arah kiri Mereka akan mengurungkan niat mereka Kalau kita melihat Ya Fenomena yang demikian itu Masih kita temui Di Di negeri kita ini ya Sebagian masyarakat itu Ya Menganggap sial Angka-angka tertentu Misalnya angka 13 Dan lain daripada itu Sehingga Banyak kita Temui Ya Atau kita dapatkan informasi Mereka tidak mau meletakkan Nomor 13 itu di Ya nomor-nomor kamar hotel Ataupun nomor-nomor Bangku kendaraan Ya karena mereka Menganggap hal tersebut Atau angka tersebut adalah Angka Angka sial Ya Demikian pula Kita dapati Sebagian ungkapan-ungkapan Misalnya Bila Seorang anak gadis Ya duduk di depan pintu Maka Ya jodohnya akan Susah datangnya Dan seterusnya Ya ini merupakan Pengkaitan terhadap Ya hal-hal yang Sebenarnya secara akal Itu tidaklah Tidaklah masuk akal Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita Berkaitan dua ayat Yang telah kita sebutkan tadi Paedah yang bisa kita patik Yang selanjutnya adalah Annal masyib Bisababil ma'asiyah Aumma'al ma'asi Wasayyiat Ya bahwasannya Musibah-musibah yang turun Kemuka bumi itu Salah satu penyebabnya adalah Karena kemaksiatan Dan keburukan-keburukan Ya Kemaksiatan lah Yang mengundang datangnya musibah Ya Musibah yang ada di muka bumi ini Baik musibah itu menimpah Diri individu Menimpa keluarga Ataupun menimpa Suatu masyarakat secara umum Maka ketahuilah Itu tentunya Ya Bisa disebabkan karena Maksiat yang dilakukan oleh Oleh orang tersebut Atau oleh keluarga tersebut Atau oleh masyarakat tersebut Ya Oleh karenanya Orang-orang yang Ingin tentunya jauh dari musibah Maka dia harus meninggalkan Itu kemaksiatan Ya Semua kemaksiatan yang dia tahu Dia harus tinggalkan itu Ya Kemudian yang selanjutnya Kau muslimin Di ayat yang pertama Yang telah kita sebutkan tadi Ada disitu Pelecehan ataupun Penghinaan terhadap Kebodohan Ya Bahwasannya kebodohan itu Bisa menyebabkan ya Orang-orang tidak mengetahui Perkara agama ini Ya Tidak mengetahui Mana tawhid Mana kesyirikan Ya Sehingga Berapa banyak orang Terjerumus ke dalam kesyirikan Karena Karena ketidaktahuhannya Ya Oleh karenanya Ya Mengajarkan kepada kita Islam mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa belajar Talabul ilmi Tafakufid din Ya Supaya kita bisa Terus Menjaga ketahidan Ya Dan kita bisa Menjauhi Kesyirikan Ya Kemudian yang berikutnya Fil ayat Thaniyah Wujubu qawli An-nasihbah Au qabuli An-nasihah Li anna adama Qabuliha Min sifatil Kuffar Ya Wajibnya kita Menerima Nasihat Ya Dan orang-orang yang Menolak Nasihat itu Ya itu Ada padanya Sifat-sifat Orang-orang Kuffar Apabila datang Seorang kepada kita Memberikan nasihat Kepada kita Maka kita terima Siapapun mereka Ya Bisa jadi mereka Lebih mudah Usianya dari kita Ya Lebih rendah Misalnya Tingkatan pendidikannya Dari kita Apabila mereka Memberikan nasihat Yang benar Yang hak Ya Maka harus kita terima Apabila kita Menolaknya Maka Terdapat pada diri kita Sifat-sifat Orang-orang yang Kuffar Ya Kemudian yang berikutnya An-na maja'at bihir rusul Fahu al khair Wal barakah Limanit taba'ahu Ya Bawasannya Apa yang datang Dari para rusul itu Mereka itu Membawa kebaikan Keberkahan Ya Tentunya bagi mereka Orang-orang yang Mengikuti mereka Ya Bukan seperti Persangkaan tadi Fir'aun dan Kaumnya Yang menyatakan Bahwasannya Kedatangan Nabi Musa Dan para sahabatnya itu Justru mendatangkan Musibah dan balak Ya Tidak benar Ya Diutusnya para nabi dan rusul itu Ya Rahmat bagi semesta alam Ya Tentunya nabi Dalam hal ini Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rahmat bagi semesta alam Ya Dan nabi-nabi yang lain Itu memberikan Da'wah kepada Kaumnya Yang dengan da'wah itu Akan Baiklah umat tersebut Ya Akan turun Keberkahan Bagi mereka Bukan seperti apa yang disangkakan oleh Orang-orang yang tidak beriman kepada nabi Musa Yang mana mereka mengatakan Musibah yang menimpa kita itu Disebabkan oleh nabi Musa Dan kaumnya Maka yang demikian itu Tidaklah benar Ya Tidaklah benar Bahwasannya apa yang menimpa mereka dari musibah Kesusahan Ya Dan seterusnya Tentunya itu Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Yang akan menimpa mereka InsyaAllah akan kita Lanjutkan pembahasan ini setelah hajidah berikutnya Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Yang mabadu Qaum muslimin Rahimani Warahimakamullah Jami'an Kita lanjutkan pembahasan kita Di dalam kitab Al-Mulakhos Bisharhi kitab Al-Tahid Di dalam bab Al-Tatayyur Kita akan membacakan pada kesempatan ini Satu hadis dari Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Wa'an Abi Hurairah Radiyallahu an Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aqal La'adwa Wa'ala ti'arata Wa'ala ha'amata Wa'ala safar Akhraja Dari Abu Hurairah Bahasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu ketika pernah bersabda Tidak ada itu yang namanya penyakit menular Demikian pula tidak ada yang namanya At-Tatayyur Demikian pula tidak ada yang namanya Ya burung hantu yang membawa musibah Demikian pula Bulan safar Di dalam hadis ini Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliya terdahulu Yang mana mereka memiliki keyakinan Persangkaan yang buruk terhadap hal-hal yang telah kita sebutkan tadi Ya Seperti mereka berkeyakinan buruk di pada bulan safar Demikian pula ketika ada Ya Burung hantu Demikian pula apabila Melihat hal-hal yang Seperti yang telah kita sebutkan Yaitu At-Tatayyur Ya melihat hal-hal yang mereka tidak sukai misalnya Lantas mereka pun akan Bersangka buruk Ya Seperti mereka melihat misalnya Ular lewat ya di tengah jalan Ya Dan lain sebagainya Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Tentunya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan Ya perkara-perkara ini Ya Ingin membantah apa yang diyakini Orang-orang jahiliya Yang mana mereka Ya pesimis terhadap Hal-hal Yang telah kita sebutkan tadi Ya Dan ini banyak kita melihat ya Sebagian Masyarakat Ketika mereka melihat misalnya Ataupun mendengar ada disana Burung hantu misalnya Yang bersuara Lantas mereka berkeyakinan Akan ada musibah Turun Atau mereka berkeyakinan Akan ada orang yang Meninggal pada waktu itu Ya Demikian pula Sebagian masyarakat Mungkin berkeyakinan Di hari-hari tertentu Atau di bulan-bulan tertentu Itu Mengandung Apa namanya Kesialan Sehingga mereka pun Tidak mau melaksanakan disana Acara-acara Pernikahan misalnya Ya Yang demikian itu Telah dibantah oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Ya Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda La adwah Diawali dengan La adwah Tidak ada itu yang namanya Penyakit Ya Berpindah dengan sendirinya Ataupun menular dengan Sendirinya Ya Ketahuilah bahasanya Penyakit itu Ya Turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah lah yang bisa Mengangkat penyakit tersebut Apabila ada Orang lain yang tertular Karena seseorang Maka tertularnya itu Bukan hanya Ya Berpindah secara Zat begitu saja Tanpa Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Telah diizinkan Dan telah ditakdirkan Alai Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Pernah ada seorang Mengeluh kepada Rasulullah Ya Tadkala melihat Ya binatangnya Banyak yang tertular Suatu penyakit Ya Lantas Rasulullah S.A.W. Membenarkan Bahwasannya Memang benar adanya Penularan itu Tapi Itu semua atas Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tidak Dari mana Ya Binatang yang pertama kali itu Terkena penyakit Kalau bukan dari Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Oleh karenanya Yang harus kita Perkuat adalah Keyakinan kita Tawakal kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih lagi Kita di zaman Pandemi ini Ya Penyakit menular Ya Maka yang harus Kita perbaiki adalah Ya Tawakal kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Penyakit itu Menular Virus itu Menular Tentunya karena Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan hanya Sekedar berpindah Dari satu orang Ke orang yang lain Ya Berapa banyak orang Yang berdekatan Namun tidak Tidak Ya Terkena penyakit Ya Selalu berdekatan Selalu bersalah Tapi tidak terkena Tapi berapa banyak juga Mungkin orang yang Hanya sekali Berpapasan langsung Terkena Karena memang Penyakit tersebut Tentunya Berpindah Karena Karena takdir Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Dalam hadis inilah Wala tiarah Ya Tidak ada yang namanya Totoyur Ya Pengkaitan Ya Musibah-musibah Dengan kejadian-kejadian Sebagaimana yang telah Kita sebutkan tadi ya Seperti misalnya Keburukan Kesialan Karena angka-angka Tertentu Itu tidak ada Dan orang yang berakal Itu tidak akan Menerima hal tersebut Bagaimana mungkin Di kamar nomor sekian Ya Itu adalah kamar Yang sial Dimanapun tempatnya Apabila dijumpai Angka sekian Maka akan Mendapatkan kesialan Akal mana yang bisa Menerima hal tersebut Ya Kemudian Walahamah Ya telah kita sebutkan tadi Ya burung Ya Yang Membawakan Suara-suara Sehingga mereka Berkeyakinan akan Ada musibah Tidak ada Ya Tidak ada Kaitannya burung Yang bersuara Dengan turunnya Musibah Dengan turunnya Kemalangan Dan seterusnya Tidak ada Kemudian Walah safar Ya Sebagaimana yang diakini oleh orang-orang terdahulu Bahwasannya Di dalam Bulan safar itu Ya terdapat kesialan Yang mana Orang-orang yang Ingin melakukan Kegiatan Maka dia akan Mengurungkan niatnya Maka Nabi S.A.W. Membantah hal tersebut Yang intinya Yang perlu kita Ketahui Dan kita tanamkan Dalam hati kita Segala sesuatunya itu Telah ditakdirkan oleh Allah S.W.T Maka wajib bagi kita Untuk berhusnudhan Berbaik sangka Kepada Allah S.W.T Dan meninggalkan Buruk sangka Kepada Allah S.W.T Ketika kita bertawakal Dan berbaik sangka Kepada Allah S.W.T Maka pada waktu itu Kita telah menjaga Ketahui dan kita Ya Maka hidup kita pun Akan menjadi Menjadi bahagia Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita bisa Mempraktikkannya Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Allah S.W.T Kepada Allah S.W.T Terima kasih.